Intro Lebih dari 6.000 calon Jemaah Haji asal Indonesia tiba di Bandara Prins Muhammad bin Abdul Ajis, Madinah, Arab Saudi melalui unggahan akun Twitter at Mekahrut 24 Mei 2023 kalau terpertama Jemaah Haji Tanah Air disambut dengan pemberian bunga dan kurma oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Ajis Ahmad bersama Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Muhammad Abdul Rahman Albijawi Rasa haru penuh syukur pun tak bisa dibendung oleh calon Jemaah Haji Indonesia saat tiba di Tanah Suci Anissa dan Abdullah, kedua calon Jemaah Haji berusia 75 tahun langsung bersyusut dan mengadahkan tangan sebagai bentuk rasa syukur Setelah menunggu selama 12 tahun akhirnya mereka dapat menginjakan kaki di Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam kelima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!